Halo pendengaran pemirsa RRI Nenulkan, dimanapun Anda berada. Kali ini saya Dewi Tris Dayanti dan tim RRI Nenulkan lagi berada di TPA yang ada di Tanjung Harapan. Buat lihat kayak gimana sih TPA yang ada di Tanjung Harapan ini, yuk ketin saya. Terkait dengan penanganan sampah di TPA ini, ini saya lihat sudah mulai berkurang lahannya nih Pak. Lahan di TPA ini itu kurang lebih 11,5 hektare. Di sini kami membagi lempil-lempil, sangat kelihatan sekarang lempil yang baru ini yang masih ada sampahnya. Yang hijau sana itu lempil yang sudah lama kita gunakan, sudah melakukan penutupan dan tidak aktif lagi, kita bahasakan. Lempil yang tidak aktif lagi dan sudah jadi hijau. Itu ketinggiannya dari tahun 2014-2015 kita kelola sampai tahun 2020 terakhir, inilah dia jadinya. Dengan ketinggian sekitar 16 meter dari lempil, dari lubang lempil yang lama ini, dan ketinggiannya sampai 16 sekarang itu sudah hijau. Dan bahkan tidak ada kelihatan bahwa itu adalah sampah. Nah itu yang terlihat. Kita tidak berbau gitu ya. Ya, tidak ada yang bau. Kita berdiri sekarang di sini kan tidak ada bau. Ya, karena kami mengelola sampah secara sanitari. Namanya sanitari lempil. Ini sampah yang masuk ini hari, kita lakukan penutupan. Kita lakukan penutupan. Jadi hampir setiap hari kami melakukan penutupan, kecuali kondisi hujan, kondisi alat berat kami ada rusak. Itu yang terjadi. Kalau terjadi kerusakan alat berat otomatis, kami untuk melakukan penutupan kan butuh tenaga alat berat. Jadi itu yang biasa dijadikan kendala kami. Artinya keberadaan TPA ini juga tidak mengganggu masyarakat? Oh tidak, tidak. Kami yakin setiap bulan kami melakukan sampel air. Sampel air di sini terukur. Ada sumur pantau pertama, sumur pantau kedua, sumur pantau ketiga. Jadi dari outlet, dari inlet, air yang masuk di lindi, di lindi sampai outletnya itu terpantau. Terpantau sama orang labnya di LH. Jadi lab di LH rutin mengambil sampel airnya. Itulah tadi keseruan kami, tim RRI Nenukan yang lagi jalan-jalan melihat TPA yang ada di Tanjung Harapan. Buat teman-teman update terus informasi Anda hanya di RRI Nenukan. Dan jangan lupa download juga RRI Digital di HP Anda. Daaah! Terima kasih telah menonton!